Pada Sabtu 19 Maret 2022, Zuleka Warden selaku Dewan Pelindung Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia atau Perwatusi Kebupaten Inhil, ikuti senam sehat osteoporosis. Kegiatan yang berlokasi di gedung Dharma Wanita ini, turut dihadiri Ketua Perwatusi Inhil Siti Marwia Afrizal dan jajarannya. Dalam sambutannya, Zuleka Warden mengapresiasi senam osteoporosis. Kegiatan ini memiliki manfaat bagi kebugaran tubuh, serta salah satu upaya menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena penyakit osteoporosis. Pada kesempatan itu, Zuleka yang juga Ketua TPPKK Inhil ini menyambut baik atas terbentuknya Perwatusi Inhil. Dirinya pun berharap pengurus segera menjalankan program-program kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini yang tentu saya bercapai selamat atas terbentuknya, kemudian juga dilantiknya, pengurus permantusi laluan dan jajari-jajari ini. Artinya ini adalah kondensasi perjanan, penyakit perjanan, yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga tentunya akan sangat bermanfaat, kemudian juga diharapkan kepada seluruh pengurus dapat membuat program-program kesehatan, Pertama sekali, kesehatan tulang tadi sudah disampaikan oleh Ketua, Ketua yang pertama sosialisasi kepada organisasi, Ketua Perwatusi Inhil Siti Marwiyah Aprizal menyampaikan, memperhatikan, menginformasikan, memiliki buktasi tentang pentingnya kesehatan tulang. Sementara itu, Ketua Perwatusi Inhil Siti Marwia Aprizel menyampaikan, Perwatusi merupakan organisasi sosial yang fokus pada kesehatan tulang masyarakat. Karenanya melalui Perwatusi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tulang dengan rajin bergerak dan berolah raga. Sukmano Friyama, Jadri Anwar, melaporkan untuk Gemilang Televisi.